Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi ping pong Aduh batuk Alhamdulillahirrohmanirrohim Buat teman-teman semuanya Untuk hari ini kita masih bisa bertetap muka Dalam kondisi sehat walafiat Mudah-mudahan teman-teman juga Dalam keadaan yang sama Keadaan sehat walafiat juga Alhamdulillah untuk hari ini saya akan memberikan Berita ataupun liputan Ke PTM Jatayu Jadi sekarang ini kita sedang berkunjung Silaturahmi ini Kalau bulan puas sama acara roadshow ini Tapi sekarang kita bikin liputan Karena ada teman kita Yang ingin diliput Untuk memberikan informasi bahwasannya Di Jatayu itu ada PTM Yang boleh dikatakan notabene ini PTM sudah berdiri lama Dan juga sudah mempunyai lisensi Untuk PTMnya sendiri Jadi sudah tercantum di Di apa itu namanya Di kepengurusan Kota Bandung Dan seperti biasa Ditemani sama ini nih Si ganteng kalem Ayu pales gitu ya Kita tadi berangkat dari rumah Nih otw sekitar jam 8 Jam 8 Sudah sampai tempat Mungkin otw dari rumah tadi Sekitar jam 7-an gitu ya Dan Alhamdulillah Perjalanan lancar Tadi juga saya sudah sempat main dulu Pemanasan dulu Jadi Apa namanya Tadi sudah main sama saya Sama-sama Egi ya Kang Egi Jadi disini ini adalah tempatnya Egi Gunawan Yang dulu boleh dikatakan Mantan ya Mantan pemain Porda Dan juga Pond itu Kalau gak salah Saya pernah buat videonya Juga Di waktu itu kita Di kampung daun ya Di kampung daun Itu liputannya Jadi buat teman-teman Yang belum tahu Siapa itu Kang Egi Dia juga sama Punya channel Namanya VVT Project Jadi buat teman-teman Nanti kalau misalkan Mau mampir ke channel beliau Disitu ada banyak Kontennya Ada Wisata Untuk kontennya gitu ya Ada wisata Terus ada Ping pong Ada misteri Ada kuliner Jadi teman-teman Nanti bisa kepokin lah Ke channel beliau Dan sekarang saya Sama Kang Egi Mau silaturahmi Ke PTM Pelangi Jatayu Kita lihat Ada siapa aja Keseruannya Seperti apa Gitu ya Kita saksikan Ayo siap ya Yuk Kameramen yuk Jadi tempatnya disini nih Teman-teman ya Di dalam Jadi nanti Untuk parkir motornya Ini disini Muat sekitar Berapa kali ini Kira-kira 10 Mau muatnya 10 10 bisa muat Karena disana juga Masih Masih bisa buat parkir Oh di atas Masih bisa tuh Teman-teman Di atas Masih bisa buat parkir Jadi tempatnya disini Kang Ijin dulu Kang Siap Sekarang kita masuk Ke teman-teman Di dalam Udah pada Ngumpul Anggota dari PTM Jatayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wilu Jeng Wilu Jeng Wilu Jeng Nah ini kita sudah di PTM Jatayu Boleh Sama siapa ini Tapi bapak siapa pak Pak Odin Pak Odin Gebot Salam satu Gebot Sama bapak siapa pak Bapak Dedek Bapak Dedek Ini sama bapak Pak Eji Pak Eji Ini anggota dari PTM Jatayu Pak Ketunya dimana Pak Ketu Ada Pak Ketu Dengan Pak Ajat Pak Ketua PTM Pelangi Jatayu Bandung Pak Ajat Ketua PTM Pelangi Jatayu Jadi disini ada rekan-rekan banyak tuh Dan sebentar pak Saya mau izin dulu Mau muter-muter dulu ya Nanti kita ajak ngobrol Nah ini disini Teman-teman sudah tidak asing lagi Nah ini ada Kang Yasri Semalam beliau udah tugas Sampai pulang jam berapa Kita Pulang jam 1 Sampai rumah Sampai jam 1 Tapi alhamdulillah Biasa Mimpir dulu Alhamdulillah ya Masih diberi kesehatan Beliau masih bisa Beraktifitas di pagi hari ini Biasanya sih Kalau udah tidur semalam Kita Susi rehat dulu ya Tapi kita tancap gas lagi Pada terus Latihan Dan juga Beliau juga nanti Insya Allah Buat yang di UAH Juga bertugas lagi Kang Yasri ya Jadi Kang Yasri Ini ngomong-ngomong Kok ada disini Ini ceritanya gimana ini Ceritanya Panjang Singkat aja lah Jangan panjang Panjang aja Singkat aja Ya cerita singkatnya Saya Kan kuliah di Bandung Dari Tasik itu Kebingungan Kuliah tingkat 2 Yaudah kata Ada atlet kan Egi Udah aja Aswa Egi Dulu kan saya Yang suka ngantar-ngantar Egi Kalo pertandingan Mas Oni Sambil saya latihan juga Cuman pikir-pikir Saya gak akan berkembang Kalo di atlet Udah saya Balik kanan lah Gitu Jadi wasit Gak ini asli Sebetulnya ada disini Emang warga sini Sekarang udah jadi warga sini Jadi teman-teman Ternyata beliau itu Adalah orang sini Jadi boleh dikatakan Jadi anggota juga ya Disini ya Anggota dari PTM Jatayu Jatayu Pelangi Jatayu Terus juga beliau Disini juga menjadi Sekretaris Betul Seperti itu Sekretaris PTM Sekretaris PTM Luar biasa teman-teman Ada Kang Yasri Kang Yasri sehat selalu ya Saya mau muter-muter nih Keteman-teman Kalo Kang Yasri mah udah pastilah Teman-teman pecinta tenis pajama Siapa sih yang gak kenal dia Kalo gak kenal dia berarti Bukan Pecinta tenis Nah ini kita kedatangan Juara kemarin Dari Kelas non-pon Kemarin final sama Danil Final sama Andre Sama Andre Kemarin dapat Juara kedua Dan juga Bocoran nih Buat teman-teman Yang belum tau Nanti yang di UA Ini sebetulnya Beliau itu sama Andre itu Partner nanti ya Betul Betul tidak Partner Dan juga satu lagi Sama Pak Ustad Adi Hidayatnya sendiri Cerita sedikit lah Kemarin pengalaman Waktu bertanding Sama Andre Itu kan Padahal kan Nanti kan Untuk di UA Kan itu Satu tim Nah itu kemarin gimana Itu main itu Fight itu Fight Enggak 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 Fight gitu ya Karena membawa nama baik Yang Andre ikut dari DS Daniel ikut dari NHI Pengalaman kemarin Bertanding Cerita sedikit lah Ke teman-teman Seperti apa Kemarin waktu Main sama Andre Ya Permainannya biasa Seperti permainan biasa Cuman Andre Memang terlihat Lebih siap Daripada saya Lebih siap Mengalami kesulitan Apa kira-kira Ya segalanya susah Kira-kira 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 Danial ini paginya itu Suka latihan dulu Di sini Kebetulan ini kan Dua rumah dari sini Rumah Ojan Oh rumah Ojan itu Irfan 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 ya teman-teman Jadi Irfan Ojan NHI Itu Ternyata beliau juga Berdomisili di sini Karena dia sekarang Gak bisa hadir Sekarang dia sudah kerja Lahirnya di PTM ini Lahirnya di sini Atau mungkin Awal ceritanya Daniel disini dulu Barangan selesai Dulu di labora Oh di labora Bener labora Cuman kesini Ya sering ke rumah Ojan Sering kesini Latihan bareng Ya tiap pagi-pagi Di sini lah Apalagi ini banyak Lawan Banyak lawan Bintik-bintik Ini mau-mau Separingan sekarang Pasti Saya kan hari ini Ada di tim Asoni sama Ai Pales Oh gitu Betul Kita satu tim Berarti Jadi kita Ceritanya ini Kita lagi Selaturahmi Gitu ya Ke PTM ini Kalau Ibarat ini Bahasa Bercandanya Kita lagi Lagi apa namanya Lagi Apa namanya Separing lah Separing lah Separing gitu ya Separing Sampak Anggota PTM Jatayu Dan ini Ikut dari kita Tim Jadi Daniel Saya Ai Pales Saya udah kalah Nanti tinggal Daniel Nah sekarang Kita hampir lagi Kesini Teman-teman Duduk Aigi Sehat Nah ini Teman-teman Aigi Yang kemarin Sempat kita Viralkan Di video saya Di channel saya Aduh Viralkan Aigi Ini Mau nanya Ini Untuk PTM Jatayu Sendiri Ceritanya Katanya Kemarin Kan Dengar-dengar Kan Aigi Kan Kita udah Sempat Ngobrol Bahwasanya Aigi Dilahirkan Menjadi Atri Atri Tenis Meja Di PTM Jatayu Betulkah Seperti itu Aigi Betul Aswani Betul Terus Kira-kira Aigi Apakah ada Bersitan Mungkin kan Kemarin Dari Temen Kita Daniel Sempat Juara Di Nonpon Ada Terbesit Dalam Hati Ingin Balik Lagi Jadi Pemain Pingpong Lagi Buat Sekarang Gak Ada Belum Sebenarnya Pengennya Ganti Sama Kita Ikuti PC Kalau Misalkan Bisa Pasti Digas Digas Karena Beliau Sudah Punya Nama Baik Teman Teman Jadi Agak Susah Jangan Laku Kecuali Kalau Operasi Dulu Ya Betul Nggak Teman Teman Operasi Dulu Plasti Ember Orang Sudah Nggak Kenal Misalkan Bisa Karena Sudah 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 Kayaknya Kalau Di Luar Kota Mungkin Masih Bisa Enggak Tetap Sama Sama Pajar Ganti Nama Tetap Ketahuannya Pajar Jadi Seperti Itu Teman Teman Ini Ini Apa Boleh Dikatakan Dia Selalu Setia Membawa Nama Sekarang Lagi bagus Siapa Nonton Live Streaming Kebanyakan Andre Ya Kayak Gini Astroni Ini Salon Aja Buat Andre Jadi Kalau Misalkan Tangan Kanan Kan Harus Dua Kalau Sama Saya Misalkan Andre Maksudnya Dua Gimana Andre Bagus Kan Sekarang Lagi Bagus Kita Test Di Pelangi Jatayu Kanannya Sama Kidal Mampu Sama Kidal Oh Dua Duanya Jadi Forehand Main Terus Beres Misalkan Lewat Kidal Saya Ini Mau Ditutup Ulah Atau Karunya Nanti Kasihan Teman Teman Ditutup Kalau Beres Bukan Ditutup Selamanya Kalau Beres Ya Ditutup Ya Ngapain Juga Dibuka Gitu Bisa Ya Ucing Oh Gitu Siap Nanti Saya Sampaikan Ya Buat Aigi Nanti Ke Andre Mudah Mudahan Andre Kalau Jam Segini Kayaknya Dia Masih Istirahat Belum Nonton Nantilah Kita Kondisikan Nanti Kita Obrolkan Dan Mudah Mudahan Juga Nanti Setelah Live Ini Mudah Mudahan Dia Lilir Tiba Tiba Buka HP Lihat Ini Nonton Andre Ditang Sama Aigi Nanti Kalau Misalkan Ada Waktu Senggang Waktu Main Forehand Sama Kidal Dan Ada Challenge Juga Kira Challenge Apa Challenge Yang Terbaik Disini Apakah Sony Bisa Mengalahkan Gak Terbaik Di PTM Pelangi Apakah Udah Mampu Belum Oh Gitu Siap Nanti Sama Anggota Tapi Sama Beliau Tadi Udah Teman Teman Saya Gak Sempat Record Live Jadi Paling Nanti Kita Upload Nya Itu Yang Offline Nanti Saya Upload Teman Teman Kalah Teman Ternyata Pake Forehand Lai Pake Kidal Komoh Komoh Wihese Gitu Oke Oke Sekarang Gini Aegi Mohon Waktunya Sebentar Karena Ini Buat Informasi Ke Teman Teman Bahwasannya Di PTM Jatayu Seperti Apa Saya Mau Langsung Nanyain Sama Pak Ketunya Mampu Masih Ada Kita Ngobrol Disana Aegi Ada Punya Usaha Juga Ada Nanti Oke Nanti Buat Teman Teman Yang Mampir Ke Channel Saya Yang Mampir Ke Channel Saya Ini Aegi Ini Juga Dia Punya Channel Youtube Namanya VVT Project Jadi Buat Teman Teman Silahkan Mampir Ke Channel Beliau Kepohin Channel Beliau Karena Di Channel Beliau Ada Konten Pingpong Dan Ada Yang Suka Kuliner Ada Kuliner Jadi Buat Teman Teman Rekomendasinya Misalkan Kuliner Yang Enak Di Mana Ada Di Channel Beliau Untuk Wisata Ada Terus Vlog Misteri Kalau Teman Teman Yang Suka Horror 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 Ada Jadi Di Channel Biawini Lengkap Jadi Buat Teman Mampir Aja Buat Hiburan Dan Kalau Misalkan Cocok Suka Silahkan Di Subscribe Ikutin Oke Kita Lanjut Ke Ketua Di mana Kita Di sana Siap Di sana Mau Di sana Boleh Silah Berdiri Boleh Berdiri Nah Kita Mau Ngobrol Dulu Teman Teman Sama Ketinggian Oke Ketinggian Gak Itu kan Ketinggian Ya Nunduk Turun Lagi Pasang Teman Sabar Teman Oke Sambil Nunggu Kameramen Siap Saya Bacakan Lectetnya Ini Udah Ada Siapa Aja Yang Nonton Di Pagi Hari Ini Ternyata Selalu Hadir Pak Deden Ya Pak Deden Luar Biasa Dari PTM Zero Gede Wage Luar Biasa Pak Deden Terima Kasih Atas Hadirnya Selalu Hadir Selalu Mantau Pak Deden Sehat Selalu Buat Pak Deden Terus Ada Ajo Siap Dari PTM R51 Cipadung R51 Aduh Baleol Siap Ada Nanti Udah Disiap Dari PTM Jatayu Sudah Nyiap Kopi Dan Su Su Pak Ketua Tadi Dengan Pak Siapa Namanya Pak Dengan Pak Ajat Jatayu Beliau Sebagai Pak Ketua Dari PTM Pelangi Jatayu Sudah Berapa Lama Pak Jadi Ketua PTM Pelangi Jatayu Tidak Ada Regenerasi Atau Pergantian Ketua Nggak ada Ya Nggak ada Seumur hidup Seumur hidup Jadi hak Paten Pak Cerita Sedikit Pak Pengalaman Di PTM Jatayu Ini Berdirinya Dari Tahun Berapa Si Pak Alhamdulillah Kalau Ini Berdirinya PTM Pelangi Dulu Tahun 1998 1998 Saya Masih Kecil Teman Teman Kebetulan Dulu Masih Bukan PTM Pelangi Jatayu Dulu Masih Disebutnya PTM Baraya Dulu Karena Baraya Dari Semua Saudara Saudara Pak Setelah Regenerasi Karena Ini Sudah Pakum 98 2000 Itu Sudah Pakum Lah Nggak ada Yang Main Karena Belum Ada Regenerasinya Kebetulan Begitu Kang Egi Dewasa Mulai Lagi Berjalan Sampai Sekarang Gitu Kan Kebetulan Disini Saya Terus Ditunjuk Sebagai Ketua Gitu Kan Padahal Sudah Pengen Ganti Tapi Anggota Tetap Pasti Kutu Masih Dipertahankan Sama Anggota Jadi Anggota Langsung Dikasih Lebar Seumur Hidup Dipaten Kun Berarti Kurang Lebih Sudah Berapa Tahun Sampai Sekarang Selama Pisan Pak Kira Selama Bapak Memimpin Sebagai Ketua PTM Jatayu Kira Kira Teman Teman Pasti Menanyakan Atlet Yang Sudah Dicetuskan Dari PTM Jatayu Siapa Pak Kasih Bocoran Alhamdulillah Dari Mulai Atlet PTM Itu Bisa Memunculkan Bibit Dari Atlet Mulai Kang Egi Egi Gunawa Irpan Jan Terus Rizkan Oh iya Rizkan Nah Tapi Itu Generasi Itu Tidak ada Yang Meneruskan Sekarang Itu Memang Banyak Anak Anak Di Cuman Ya Karena Kalau Pelatih Ada Tapi Anak Anak Zaman Sekarang Ya Gitu Malas Pada Malas Gitu Kan Gak Seperti Dulu Gitu Kan Semangat Ada Pengen Jadi Atlet Ada Tapi Sekarang Kan Banyak Daripada Banyak Pelatihan Banyak Main Nya Gitu Sekarang Jadi Makanya Pak Di sini Gak Ada Belum Mencetak Lagi Atlet Kalau Di PT Alhamdulillah Pak Kalau Ini Apa Namanya Kira Kira Misalkan Next Kedepan Mudah Mudahan Setelah Ada Acaranya Ini Kita Ngeliput Di PT Jatayu Ternyata Teman Teman Yang Ada Di Wilayah Bandung Pingin Pada Mampir Pada Main Ke PT Ptm Cayu Gimana Pak Kira Welcome Pak Kalau Untuk Ini Ma Ya Kalau Dari Sini Ya Welcome Aje Lah Hitung Cari Pengalaman Cari Teman Saudara Bersilaturah 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 Jadi Selama Ini Kan Dari Luar Itu Gak Tau Udah Tau Disini Ada PT M Atau Tidak Gitu Gak Tau Saya Juga Untuk Alamat Sendiri Pak Kasih Tahun Nanti Teman Teman Nyasar Kalau Alamat Disini PT Pelangi Itu Kalau Ngambil Dari Itu Alamat Jalan Jatjalan Komun Supadio Nomor 53 ET 07 RW 06 Tapi Kalau Ngambil Di Depan Jalan Pajajaran Dalam Nomor Abdurrahman Saleh Betul Ya Samping Kimia Farma Kimia Farma Nanti Disitu Teman Teman Kalau Misalkan Kebingungan Untuk Akses Kesini Disitu Di Deskripsi Video Ini Sudah Saya Cantum Kontakt Person Yaitu Kang Egi Gunawan Jadi Teman Teman Nanti Bisa Contact Ke Beliau Kang Egi Saya Ingin Ingin Menjalin Persahabatan Boleh Dan Untuk Jadwal Sendiri Pak Kalau Jadwal Disini Biasanya Kalau Anggota Pada Main Itu Hari Senin Kamis Dan Sabtu Itu Pagi Biasanya Tapi Kalau Ini Banyak Ada Yang Main Lah Gitu Kalau Hari Biasa Juga Kalau Yang Padak Kerja Libur Atau Kerja Malam Ada Disini Lebih Beda Dari Sampai Jam 2 Tapi Kalau Misalkan Teman Teman Mau Request Saya Pengen Datang Sore Atau Malam Tinggal Di Calling Aja Misalnya Nanti Di Di Kondisikan Oke Terus Apalagi Saya Nanya Apalagi Oke Ini Ada Teman Kita Ada HM Ojan Ada Ojan Lagi Kerja Teman Teman Ini HM Siapa Ini HM Oke Terus Ini Pak Kira Untuk Kedepannya Dari PTM Jatayu Apakah Ada Mungkin Keinginan Apa Namanya Itu Meramaikan Seperti Yang Sekarang Ini Di Setiap PTM Kan Selalu Mengadakan Istilahnya Setahun Sekali Kejuaraan Ada Arahan Kesitu Planning Kesitu Tidak Pak Kalau Itu Ada 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 Untuk Ada Tertameng Sekali Sekali Kita Melihatnya Dari Situasi Kondisi Disini Apakah Memadai Atau Turnamen Turnamen Besar Minimanya 28 Apakah Memungkinkan Atau Tidak Tapi Kita Cuman Bisa Nanya Pak Guru Sekretari Saya Bisa 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 Nanti Kita Atur Jadwal Waktunya Tapi Selama Ini Selama Berdirinya PTN Jatawi Sampai Sekarang Sudah Pernah Belum Kalau Home Turnamen Hutus Anggota Sering Setahun Tiga Kali Tapi Yang Open Kita Belum Belum Pernah Melihat Apakah Layak Atau Tidak Makanya Yang Lebih Pengalaman Sepertai Saya Kan Dulu Gimana Oke Siapa Atlet Yang Masih Aktif Siapa Atlet Yang Masih Aktif Kalau Atlet Yang Masih Aktif Yang Masih Masih Yang Lain Ya Gitu Aktif Di Pasar Gitu Oke Yang Lain Gak Pada Jarang Kesini Ada Lepset Lagi Siapa Ini Dari Rik Kirianto Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun Kang Soni Rampes Alhamdulillah Hadir Dari PT Pelagi Jatayu Oke Ada Siapa Lagi Ada Agus Santo Ajo W Kiraha Kiraha W Ajo Iraha Kita Kang Soni Ngaliput Di R51 Siap Untuk Liputan Nanti Di R51 Tinggal Di Kondisikan Teman Teman Kan Yang Suka Nonton Channel Saya Itu Tinggal Cari Aja Di Deskripsi Channel Itu Ada Nomor Admin Nomor Admin Itu Nomor Saya Sendiri Kalau Misalkan Ingin Diliput Ingin Didatang Sama Kita Nih Youtuber Pingpong Tinggal Di Contact Aja Tinggal Di Kondisikan Waktunya Kapan Kira Kira Bisa Jadi Kalau Misalkan Liputan Dua Atau Tiga Orang Kan Kasian Teman Teman Yang Lain Juga Kan Pingin Ngobrol Pingin Masuk Youtube Siap Pokoknya Nanti Di Kondisikan Untuk Kang Agus Kalau Misalkan Kang Agus Nanti Pingin Diliput Untuk PTM R51 Yang Di Cipadung Dan Juga Nanti Pak Deden Dari PTM Jero Waktu Itu Pernah Sempat Ada Kontek Mau Diliput Cuman Karena Apa Pertandingannya Itu Boleh Dikatakan Cukup Padat Hampir Seminggu Sekali Jadi Saya Repot Biasanya Liputan Itu Kalau Dulu Bukan Dulu Kemarin Waktu Bulan Puasa Itu Libur Jadi Malam Itu Sama Keng Agus Roadshow Satu Bulan Full Itu Datangin Ke PTM PTM Semua Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Sempat Mohon Maaf Kalau Misalkan Yang Tahu Silahkan Di Kontakt Aja Ke Saya Tinggal Di Kondisikan Waktunya Oke Pak Saya Juga Mau Ikut Latihan Pak Di Sini Pak Kira Ada Informasi Tambahan Apa Buat Teman Teman Pecinta Tenis Meja Pak Ya Udah Cukup Aja Silahkan Teman Teman Mau Bergabung Silahkan Aja Kalau Itu Siap Ya Untuk Teman Teman Pecinta Tenis Meja Kalau Mau Ikut Bergabung Di PTM Pelangi Silahkan Datang Aja Ke PT Pelangi Jatah Bandung Alamatnya Jalan Komun Supadio Nomor 53 72 RT 07 RW 06 Kami Tunggu Kedatangan Dan Kehadirannya Di PT Pelangi Jatah Bandung Urang Alihut Bareng Alihut Bareng Kesilaturahmi Kesilaturahmi Gitu Ya Oke Pak Terima Kasih Jadi Buat Teman Teman Seperti Itu Aja Untuk Berita Liputannya Nanti Kita Saksikan Tuh Ada Daniel Ada Egy Tuh Udah Pada Kumpul Kita Disini Mau Main Teman Teman Jadi Buat Teman Teman Di Luar Sana Yang Misalkan Menginginkan Untuk Mendapatkan Liputan Atau Ptm Ingin Diliput Ingin Kedatangan Tinggal Di Contek Aja Itu Di Channel Deskripsi Saya Ada Nomor Saya Silahkan Teman Teman Yang Tidak Tahu Tinggal Konteks Tinggal Saya Berikan Ke Teman Teman Bahwasannya Di Jatayu Ini Ada Ptm Pelangin Jatayu Atlet Yang Dilahirkan Di Ptm Jatayu Tadi Sudah Disebutkan Diantaranya Irvan Yaitu Ojan Dan Egy Mantan Pemain Pondan Korda Terus Ada Siapa Lagi Ada Piskan Dan Mencetak Wasit Gow Internasional Kang Yasri Muntas Jadi Beliau Ini Dibesarkan Di Belajar Ping Bakalnya Mungkin Dari Sini Mungkin Ya Mungkin Oke Buat Teman Teman Hanya Itu Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Buat Teman Teman Selalu Tersenyum Selalu Salam Hobi Ping Pong executives Terima Buk